Episode 503B Berbicara, Paman Ma memandang Ye Chen dengan ekspresi dingin dan kejam, dan melanjutkan, Jika Anda tidak dapat memberi tahu saya 4, 5 atau 6, maka saya memiliki cara untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang bisa saya lakukan. Mari kita dengarkan, ekspresi Paman Ma menjadi lebih kejam, dan dia menggertakkan giginya, apakah kamu percaya atau tidak. Ketika operasi dilakukan, saya akan memberi tahu mereka untuk tidak memberi Anda anestesi, dan kemudian membiarkan Anda mengalami apa artinya dipotong dengan pisau, seribu luka. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan kagum, ini bagus, ini bagus, ini punya ide. Oke, setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke India di samping dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Hardik, benar, apakah Anda kepala ahli bedah di sini? Hardik tersenyum tidak wajar dan berkata, saya hanya bertanggung jawab atas operasi, dan saya tidak peduli dengan sisanya. Oke, Ye Chen mengangguk dan tersenyum, dan berkata dengan serius, kamu bisa melakukannya, kamu bisa menjadi orang besar. Ahli yang sedikit bingung, dia menatap Paman Ma dan bertanya, Paman Ma, bukankah anak ini takut dan bodoh? Kenapa aku merasa dia kehilangan akal sehatnya? Paman Ma juga sedikit bingung. Untuk berhati-hati, dia memandang Ahli yang dan bertanya, Apakah kamu memperhatikan ketika kamu datang, atau apakah kamu diikuti oleh orang lain? Bagaimana mungkin? Ahli yang berkata dengan sangat serius, kami telah menatap kaca spion sepanjang jalan, tidak ada mobil yang mengikuti kami, dan tidak ada mobil yang berperilaku tidak normal atau mencurigakan. Lao Mo telah mengkonfirmasi bahwa ada tidak ada kendaraan lain yang terlihat. Paman Ma mengangguk ringan, lalu menatap Ye Chen, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Wah, aku benar-benar ingin tahu, mengapa kamu tidak takut sama sekali? Apakah kamu tidak takut mati? Ye Chen tersenyum dan berkata, Aku takut mati. Paman Ma mengerutkan kening dan bertanya, Apakah kamu takut mati? Apakah kamu masih berpura-pura begitu? Ye Chen berkata dengan ringan, Aku takut mati, tetapi bukan kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Paman Ma tiba-tiba mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkannya ke Ye Chen, dan bertanya dengan dingin, Katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Ye Chen dengan sengaja berubah menjadi aksen Hong Kong Taiwan, dan berkata tanpa daya, Hei, kamu benar-benar lokomotif. Kamu telah menanyakan pertanyaan yang sama berkali-kali kepadaku. Pada saat ini, ahli yang berkata kepada Paman Ma, Paman Ma, mengapa Anda tidak memperhatikannya? Saya kira cucu ini takut mati, dan dia sengaja ingin memprovokasi Anda, sehingga Anda dapat menembaknya sampai mati. Jangan impulsif. Jika Anda impulsif, tembakan ini akan menelan biaya setidaknya 1 juta dolar. Paman Ma mengangguk dan berkata dengan dingin, diperkirakan ada semacam respons stres. Terlepas dari dia, Anda harus menguncinya terlebih dahulu. Selain itu, perkuat penjagaan Anda malam ini. Jika ada masalah, segera laporkan kepada saya. Petik 2 Ahli yang buru-buru berkata, Oke, jangan khawatir, Paman Ma. Paman Ma mendengus, berbalik dan hendak pergi, Ye Chen tiba-tiba mencibir dan berkata, Saya pikir Anda memiliki beberapa hal luar biasa di Meksiko, dan setelah melakukannya untuk waktu yang lama, ternyata itu semua jenis pekerjaan. Hal-hal kotor di atas meja, bahkan menghasilkan uang sebanyak ini, kamu benar-benar tidak takut akan pembalasan. Paman Ma berbalik, menatap Ye Chen dengan waspada, dan bertanya kepadanya, Apa maksudmu? Ye Chen tersenyum sedikit dan bertanya kepadanya, Kamu seharusnya tidak menghubungi Mei Yusen baru-baru ini, kan? Persetan, ketika Paman Ma dan Ahli yang mendengar ini, mereka berdua menjadi pucat karena kaget, keduanya mengeluarkan senjata mereka dan membidik Ye Chen pada saat yang sama, Ahli yang berseru dan bertanya, Katakan, Dimana sih? Apakah kamu mendengar itu? Mei Yusen, Apakah kamu seh? Apakah kamu seorang sliver? Paman Ma merasa bahwa Ye Chen tidak mungkin menjadi penyelunduk, jadi dia menarik pelatuknya sedikit, menatap Ye Chen dengan kejam, dan bertanya dengan dingin, Saudaraku, jangan bicara diam-diam, kemana kamu pergi? Bagaimana kamu tahu tentang Mei? Mei Yusen, Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!